Intro Inilah biodata Ilyas Eliano Reinders yang tengah menjadi perhatian para penikmat sepak bola tanah air Masalahnya pemain keturunan Indonesia tersebut resmi dipinjamkan ketika klub iri divisi FC Utrecht Cerita tersebut diumumkan oleh pihak klub melalui akun Instagram mereka Ilyas Eliano Reinders dikabarkan akan dilatih oleh mantan pelatih PSM Makassar dari YK Lezik Nantinya dia akan bermain di FC Utrecht U21 Hal mengejutkan itu sontak membuat semua orang penasaran dengan sosok dari pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut Mengenai biodata dan agama Ilyas Eliano Reinders bersama karir sepak bolanya Pemain keturunan Indonesia Belanda ini bernama lengkap Ilyas Eliano Reinders Dia lahir di Zule, Belanda pada 23 Oktober tahun 2000 Di tahun ini Ilyas berusia 21 tahun Diketahui jika dia bertinggi badan 1,68 meter Ilyas Eliano Reinders terbiasa bermain di posisi gelandang serang Namun dia dapat bermain di gelandang sayap Menurut beberapa sumber Ilyas Eliano Reinders merupakan anak dari mantan pesepak bola Belanda Yanni Martin Reinders Dia juga memiliki kakak yang juga seorang pesepak bola bersama Tijani Reinders Hingga saat ini belum ada sumber terpercaya yang membahas perihalagama yang dianut oleh Ilyas Eliano Reinders Ilyas Eliano Reinders memulai karir sepak bola juniornya bersama tim junior FC Tijani Kemudian dirinya pindah ke CSP 28 Zule pada 2015 dengan status bebas transfer Semusim berselang, Ilyas Eliano Reinders bergabung ke PC Zule U17 Lalu dia naik ke tim PC Zule U19 Dan dapat membukukan 2 gol dari 27 kali penampilan Beberapa saat kemudian Ilyas Eliano Reinders naik ke tim PC Zule U21 Dia mampu membukukan setidaknya 4 gol dalam 29 kali laga Di tahun 2020, Ilyas Eliano Reinders dinorbitkan ke tim senior PC Zule Sebelum akhirnya dipinjamkan ke FC Utrecht pada Agustus 2022 kemarin Ilyas Eliano Reinders diperkirakan akan dikontrak secara permanen oleh FC Utrecht Di lanjut, banyak pemain keturunan yang disebut bersedia membela timnas U20 Indonesia Pada piala dunia U20 2023 Namun jelas semuanya harus melewati beberapa kualifikasi Termasuk permintaan dari Shin Taeyong Shin memang meregaskan akan menggunakan pemain keturunan Untuk membela timnas U19 Indonesia di piala dunia U20 2023 Dia sempat memanggil 3 pemain belas teran untuk Garuda muda Yanni Jim Croft, Kai Boham, dan Max Christoffel Tapi tampaknya pelatih asal Korea Selatan itu tak srek Dengan ketiga pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut Kini, matan pemain seorang nam Ilhwa Chumna itu pun sudah mengajukan nama-nama baru Yang jumlahnya sampai 7 pemain Menpora Zainuddin Amali mengungkapkan kalau sebenarnya ada banyak pemain keturunan yang mau bela timnas U20 Kalau yang untuk U20 belum Kemarin sempat ada 3 calon tapi kemudian dikembalikan coach Shin Taeyong Karena kelihatan gak cocok Banyak sih yang mau tetapi kan harus kualifikasinya harus benar-benar memenuhi standar yang dinginkan Mengungkap Menpora Zainuddin Amali Menpora mengungkapkan kalau tidak mudah pemain keturunan menjadi WNI Harus ada sejumlah persyaratan yang harus dilewati Bahkan klub pun tidak bisa lagi ajukan naturalisasi Di sisi lain, Ternas Indonesia U20 segera melakoni training center atau TC di 3 negara dalam waktu dekat Coach Shin Taeyong sepertinya tidak terpengaruh dengan tenaga dikanjuruhan Dan akan tetap membawa cahaya supria di DKK Menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol Pemusatan latihan di 3 negara dalam rangka persiapan diri Dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti ajang bergensi Yeni AFC U20 ASEAN Cup 2023 Dan Piala Dunia FIFA U20 2023 Ada sejumlah nama yang dipanggil Coach Shin Taeyong Di antaranya adalah pemain Bali United Yals Kadek Arel Priyadner Pemain keturunan Indonesia ini sabut gelar Talent of the Month Setelah tampil moncar di Liga Belanda 2022-2023 Belanda kembali menetaskan satu pemain keturunan Indonesia yang memiliki skill mumpuni Salah satu pemain muda yang kini berkarir di Liga Belanda adalah Nathan Chuaon Adalah Nathan Chuaon Yang kini tengah naik daun Kepiawayan Nathan dalam dunia sepak bola rupanya berhasil mencetak sejumlah prestasi Terakhir, pemain keturunan Indonesia ini sabut gelar Talent of the Month Setelah tampil moncar di Liga Belanda Gelar tersebut diraih oleh Nathan Chuaon Osaid tampil apik untuk klub yang dibilanya di era divisi 2022-2023 Nathan Chuaon yang saat ini memperkuat klub Excelsior Rockerdamp di era divisi 2022-2023 Mampu tampil gemilang di sektor pertahanan Nathan Chuaon sendiri menempatkan posisi sebagai back sayap dengan nomor punggung 28 Nathan Chuaon 20LB Pilih sebagai Talent of the Month bulan ini Pemain berdarah Belanda Indonesia Suriname tersebut tampil apik bersama Excelsior Rotterdam dalam beberapa pertandingan terakhir Kecap akun Twitter Berhasilan Nathan tentu membuat masyarakat Indonesia bangga padanya Bagaimanapun juga back sayap satu ini memiliki daerah Indonesia dari sang kakek yang lama menetap di Belanda Nathan merupakan pemain bola profesional yang lahir di Rotterdam, Belanda pada 22 Desember 2001 Pemain yang baru berusia 21 tahun ini memiliki postur tubuh yang tinggi yaitu 191 cm Karena postur tubuhnya yang tinggi menjulang, Nathan Chuaon merupakan pemain multi posisi Karena bisa ditempatkan di berbagai lini seperti back tengah, kanan maupun kiri Sebelum setenar sekarang, Nathan mengawali karirnya sejak dia berusia 9 tahun Usia yang masih belia, dia telah tergabung dengan WV New Perfect Lalu pada 2013, dia memutuskan untuk berlabuh di akademi milik Excelsior Rotterdam 2019 menjadi tahun di mana Nathan Chuaon akhirnya menandatangani kontrak resminya dengan klub tersebut 2019 menjadi tahun di mana Nathan Chuaon akhirnya menandatangani kontrak resminya dengan klub tersebut Debut pertamanya adalah saat Excelsior Rotterdam menghadapi SG Campbell pada 12 Agustus 2022 Meski saat berkarir, ia sempat mengalami cedera beberapa kali Kemudian ia selalu ditempatkan di tempat utama Dia saat ini Nathan Chuaon telah bermain sebanyak 8 pertandingan bersama Excelsior Rotterdam Di RU Divisi 2022-2023 dengan sumbangan 1 gol dan 1 asis Lebih lanjut, Janssen Shield menjadi pesepak bola muda yang bermain di Liga Belanda ini ternyata memiliki darah keturunan Indonesia Diketahui sebagai pesepak bola muda yang memiliki kemampuan cukup baik Janssen bermain di posisi back tengah di salah satu klub divisi kedua Liga Belanda Yang berkarir akan menjadi kandidat pemain naturalisasi Lantas siapa sosok Janssen Shield? Dilansir dari berbagai sumber, berikut sportstar.id akan mengulas informasi mengenai biodata dan agama Janssen Shield Janssen Shield adalah pemain sepak bola profesional asal Belanda yang lahir pada 23 Mei tahun 2003 silat Saat ini dirinya baru mengijak usia 19 tahun Namun kemampuannya bermain bola sudah mulai bersinar Terkait bola sudah mulai bersinar Terkait agama sejauh ini belum ada informasi yang menunjukkan agama tertentu yang dianud oleh Janssen Shield Namun pemain akan menepati posisi back tengah ini fokus menunjukkan kemampuannya dalam mencetak gol Janssen Shield adalah pemain sepak bola yang bermain di Liga Belanda Untuk PSV Eindhoven di musim 2022-2023 Diketahui bahwa Janssen merupakan keturunan Indonesia berdarah Ambon Darah Indonesia berasal dari pihak kakek yang berasal dari Ambon Kemampuannya bermain bola dikabarkan bisa membawanya menjadi kandidat pemain yang dinaturalisasi Hal ini terlihat saat Janssen bermain dengan Rotterdam Esala Hal ini terlihat saat Janssen bermain dengan terehan 2 gol dari total kemenangan 3-1 atas FC dan Bos Kemenangan tersebut membawa Jong PSV berada di posisi ke-11 Klasemen sebutara Amstrad Divisi 2022-2023 Klasemen tersebut